Rusia terus mencatat kesuksesan menghancurkan sejumlah senjata penting yang mendukung serangan Ukraina ke Kuks. Tetapi sejauh ini hal itu belum menghentikan gerak maju pasukan Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia pada 17 Agustus 2020 Ampan merilis video yang disebut penghancuran M270 MLRS. M270 itu diserang di dekat permukiman Besdrik di wilayah Sumi. Senjata ini diyakini berperan dalam melakukan dukungan terhadap serangan Ukraina ke wilayah Kuks. Disebutkan M270 itu terdeteksi dari udara. Segera sepupu himas itu dilumpuhkan dengan rudal Iskander yang membawa hulu ledak kluster. Ini adalah keberhasilan terbaru Rusia menghancurkan senjata penting Ukraina. Sebelumnya Rusia juga mengatakan telah meledakkan tiga himas di Sumi. Selain itu juga sistem pertahanan udara Patra dan Airisti. Rusia juga menyerang sebuah pangkalan udara Ukraina dan menghancurkan sedikitnya satu jet tempur. M142 Himas dan M270 telah menjadi senjata penting invasi Ukraina ke Kuks yang telah berlangsung hampir dua minggu. Senjata ini bertanggung jawab terhadap penghancuran kolom pasukan Rusia, markas militer, dan sejumlah senjata Rusia. Salah satunya sistem pertahanan udara pansir S1. Di bagian lain, situasi di Kuks sendiri tetap belum stabil. Pasukan Rusia dilaporkan mundur di sekitar wilayah Ted Kino. Sumber-sumber Rusia melaporkan pasukan Rusia mundur menyeberangi Sungai Sim dan mengambil posisi pertahanan di dekat Ted Kino. Mereka meninggalkan wilayah seluas sekitar 15 km persegi di distrik Luskovki. Pergerakan mundur ini terjadi setelah Ukraina menghancurkan jembatan utama Sungai Sim. Video menunjukkan pasukan Rusia menggunakan jembatan yang masih tersisa. Tetapi kondisi jembatan itu juga sudah rusak parah. Sejumlah laporan mengatakan jembatan itu rusak karena serangan Ukraina. Tetapi juga ada yang menyebutkan Rusia sendiri yang merusak jembatan itu untuk menghalangi gerak maju pasukan Ukraina. Pasukan Rusia juga menggunakan jembatan ponton untuk akses melintasi sungai. Saluran Deep State Ukraina mengatakan sampai saat ini Ted Kino belum dikuasai oleh Ukraina. Sebagian besar wilayah tersebut berada dalam zona abu-abu. Sedangkan saluran telegam Reibar Rusia juga mengakui ada pertempuran di Ted Kino. Pasukan Rusia berusaha mempertahankan wilayah tersebut. Sumber-sumber Rusia juga mengkonfirmasi pasukan Ukraina telah menguasai Komarovka. Mereka juga mengakui kehadiran pasukan Ukraina di Krasnok Tiabliske. Pasukan Ukraina tampaknya bergerak ke arah barat menuju Guskovo Ted Kino di sepanjang rel kereta api. Sedangkan di distrik Kolenevo juga dilaporkan adanya bentrokan di jalan menuju pusat kota. Ada laporan yang saling bertentangan tentang Kolenevo. Sumber militer Ukraina mengklaim pasukan Ukraina menguasai distrik tersebut. Sementara sumber Rusia membantahnya. Sejumlah saluran telegram Ukraina juga melaporkan. Satu unit seukuran kompi dari Brigade ke-810 meninggalkan posisi mereka di dekat Kolenevo. Juga muncul rekaman yang disebut menunjukkan pasukan Rusia menyerah. Tetapi sebaliknya Rusia menyebutkan pasukan Ukraina yang menyerah. Tidak bisa dipastikan klaim siapa yang benar. Di distrik Tsutsa, baik sumber Ukraina maupun Rusia mengatakan tidak ada banyak perubahan. Namun Raibar mengakui rekaman baru telah muncul dari distrik barat kota. Termasuk evakuasi tawanan perang Rusia dan sandra lokal yang ditangkap menuju di wilayah Sumi. Raibar menyebut pertempuran masih berlangsung di jalur menuju Martinivka. Dan juga di selatan Kremiani. Demikian sahabat jatah informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!